Hai welcome back, masih di Mata Millenial Indonesia TV, matanya Indonesia, dan kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, bentukan lo juga udah lebih baik nih sekarang nih, cuman tinggal rambut ya, iya gak apa-apa nanti, kalau di TV tuh gitu kak, nanti tiba-tiba rambutnya, iya, ting sekejap eyeshadow udah ada gitu, iya padahal prosesnya ting di pause dulu, stop dulu, hop dulu, di roll dulu sama Gusti, gak gak tapi tadi ini keren sih, jadi kakak-kakak bisa lihat sendiri, sebagaimana kita berjibakonya untuk menampilkan yang terbaik di layar kaca untuk kalian semua ya, jadi prosesnya memang gak mudah, tapi gak apa-apa deh demi kalian ya kan, daripada ngelihat Nuka Meditan versi buluk ya, jadi versi yang sekarang udah lebih baik ya, udah better nih kayaknya. Karena emang gini kak, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang make up dan TV, jadi depan kita nih banyak lampu yang menerangi kita, efek dari lampu ini bikin kita jadi glossy. Kayak apa ya, lebih nyala gitu, padahal belum tentu di aslinya. Makanya kita harus pakai make up supaya ya gak glowing, gak glossy gitu. Iya kayak gitu, tadi kan udah lihat satu dua segmen malah ya, itu make up versi kebut ya. Versi kebut, betul. Nah kan tadi kita udah bahas tentang Erigo ya Tan, pasti ngomongin bangga produk Indonesia. Betul, kita bahas lagi sedikit tentang Erigo, jadi dia kalau tadi kan New York Fashion Week 2021, nah sekarang di 2022-nya. Kenapa tuh? Halaman dua, halaman dua. Oke oke oke. Halaman dua, halaman dua. Ini udah halaman dua. Halaman dua, oke yaudah. Ini di tahun 2022 nanti ada Fashion Mids Function, ini masih di New York Fashion Week tapi tahun 2022. Nah Erigo ini bakal ngebawa sekitar 60 looks dengan menampilkan koleksi terbaru mereka yaitu Erigo X, asik X. Eh tapi bukan hanya Erigo itu kan yang sekarang ya, yang baru. Nah ini kita lagi ngebahas itu dulu nih, yang dia bakal bawa tuh ada yang Orange Tiger, Black Beauty, Black Beauty, Hitam Manis. Oke. Lemon Chrome, Teal Blue, Raspberry dan juga Lime Green. Oke. Gitu, dan bener lo bilang tadi gak cuman kemeja, gak cuman jaket sama t-shirt ya, ada kemeja juga. Iya, iya, iya. Dan banyak banget sih kalau ngomongin bangga produk Indonesia ya. Kayak kamu tau Lea Jeans, eksekutif, aku pikir tuh tadinya merek lu. Eh eksekutif gue tau merek Indonesia, Lea juga ya. Eh gue baru tau beneran. Lea merek Indonesia? Iya. Serius. Ternyata lu bangga kan, Lea Jeans gitu. Gue baru tau. Iya itu ternyata produk Indonesia juga gitu loh. Kalau eksekutif memang, iya brand Indonesia. Jadi dia beli, beli ini kan, apa dia kayak ngeborong, ngedesain sendiri juga. Terus ditempelin merek gitu. Oh God, gue juga baru tau kalau ternyata ini Hammer. Itu merek lambat banget kan, dari gue kecil udah ada Bo. Iya, celana. Hammer. Engga sih ada celana, ada baju. Dan ternyata itu produk Indonesia juga, Eiger. Dulu sepatu sepatu Eiger. Ini ada yang menarik, sebelumnya gue tarik dulu ke atas. Yang gue baru tau juga, ini ada brand Terry Palmer namanya. Dia ini ternyata be Indonesia udah mendudih. Bisa aja pake bahasa Inggris ya. Terry Palmer. Ini Terry Palmer sama gak sih sama Haris Palmer? Siapanya Pak Palmer? Iya. Engga, enggak, enggak. Kalau Haris Palmer, kamu tau gak itu... Gue google ya. Taylor yang menyediakan jazz-jazz untuk laki, baju-baju itu. Itu adanya di Mall Taman Anggrek itu dari dulu kan. Dan udah banyak artis-artis pake. Gak tau. Pemain-pemain film. Itu rumahnya depan-depanan sama rumah-rumah aku. Oh siap, Haris, Haris. Haris Palmer. Haris rumahnya depan-depan. Terry, Terry. Engga, takutinnya satu-satu ini. Karena Palmer itu singkatan dari Palmerah kalau kalian tau. Karena rumahnya itu di Palmerah. Dan depan-depanan banget. Ini rumah kakek gue, ini rumah dia. Serius loh? Iya, iya. Maka ini gue tau cikal bekalnya. Iya itu. Dulu dia cuma jadi penjahit yang biasa. Nerima kayak penjahit-penjahit. Terus sukses ya. Rumah. Terus akhirnya dia punya karyawan. Satu, dua. Sukses. Tapi kita ngomongin. Ini bukan jocokologi sih. Gue ada sedikit sejarah tentang Terry Palmer. Kemarin istri dapet endorsean. Bareng sama gue nginep di sebuah apartemen di Permata Hijau. Seberang Palmerah kan. Seberang Palmerah. Terus marketingnya jelasin. Harga kita lumayan murah. Ini cukup. Gue bilang, gila lu bisa masang harga murah di lokasi Permata Hijau. Gimana caranya? Ya murah karena ini bekas pabrik Terry Palmer dulu. Iya. Terus abis dilarang sama pemerintah untuk gak boleh bikin pabrik. Kita pindah. Ini dia jadi apartemen. Itu kan deket. Iya. Seberang-seberangan. Jadi memang Palmer ini kan nama singkatan dari Palmerah. Enggak beneran sih. Iya gue percaya. Maksudnya dulu dia dan akhirnya anak-anaknya jadi punya kayak usaha bukan hanya jazz. Terus sekarang perusahaan handuk juga yang bisa. Namanya Palmer. Palmer. Jangan-jangan ini bisa jadi sih. Kan aku bilang tadi. Karena di Palmerah hampir semua Palmerah sekarang rumahnya dia. Banyak banget. Bisa jadi ya. Palmerah jadi stasiun. Stasiun selanjutnya. Palmerah. Nah jadi itu makanya dari kecil tuh aku tahu gitu. Dia tuh tadinya hanya tailor yang biasa gitu loh. Kayak bisa sekarang sampai wah kayaknya untuk satu setelan jazz itu aja harganya udah luar biar. Jutaan. Tapi kan lu cucunya kakek lu bisa lah. Iya 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 kemarin gitu. Ada harga tetangga. Iya lah gila lu harga tetangga. Harga tetangga. Gua lihat lu susah dulu. Ya tapi bagaimana dong yang orang belum nikah. Oh iya. Mau pesen kayak gimana. Ntar dulu ntar dulu. Anyway ngomongin tentang Hammer. Hammer tuh yang gue tahu cuma itu doang. Apa? Celana. Celana jeans celana bahan. Enggak baju. Banyak ya. Terus macam lah sekarang banyak. Iya dia ini ternyata Hammer didirikan oleh Bapak Edi Hartono. Dengan nama PT Warna Mahdika. Sejak tahun 1987. Woy gue 86 lahir tuh. Eh dari bread. Terus ternyata ada nggak makanan yang kamu pikir. Itu bukan produk lokal Indonesia. Ayo jenjang kita sama nih. Gue jujur. Jujur gue nggak hafal kalau brand makanan gue nggak. Jeku. Oh iya iya tau tau. Iya bener bener. Itu kupikir tadinya ya. Wah ini punya Spur atau Malaysia. Eh punya Indonesia. Punya kita yang bikin. Lupa namanya tukang cukur. Iya itu keren banget. Lupa gue namanya. Karena awal-awal dia muncul pun langsung muncul juga ada di Singapur. Malaysia kayak gitu kan. Iya bener. Makanya tadinya gue pikir itu produknya bukan produk kita gitu. Produk luar. Iya bener. Silver Queen. Silver Queen Indonesia? Iya Indonesia. Iya. Laper jadinya sih gitu. Indomie ya udah pasti lah. Indomie seleraku. Itu seleranya orang Indonesia banget sih. Kayaknya kemanapun kayaknya keluar negeri pasti nyari itu juga. Itu kalau ngomongin tentang Indomie menarik sih. Itu sampai ada pabrik di luar negeri ada dimana-mana. Dan mereka punya pabrik di Nigeria. Oh iya. Punya pabrik di Nigeria. Jadi di sana tuh mereka. Kalau gue sampai follow social medianya. Karena di sana agak unik menurut gue. Jadi ayo bikin kreasi makanan Indomie. Bikinnya aneh-aneh orang Nigeria seru-seru gitu. Apa tuh? Bikin masakannya aneh-aneh. Oh tapi dari Indomie. Iya terus ada yang pakai pewarna natural gitu-gitu. Niat banget mereka. Dan kalau lo mesen Indomie di Nigeria lo beli. Itu ukurannya lebih gede dari Indomie di Indonesia. Oh iya iya. Dan tapi katanya rasanya juga bisa beda. Iya betul. Gak kayak yang kita rasain di Indonesia gitu. Betul. Tolong angin juga. Ya iyalah tolong angin pastinya itu. Itu sampai luar. Itu kayak sebelas-dua belas sama Indomie lo. Kalau di luar negeri orang panya nyari. Panya nyari ya satu laku yang gini juga. Mana ada di luar negeri tau masuk angin. Em. Padahal kalau orang luar negeri tau ya gitu. Itu minum tolong angin udah kerokannya. Kelar. Kelar masuk angin lo gitu kan. Selesai. Mereka kedokterkan ini kenapa. Ada alas. Tapi gue pernah lihat ada postingan orang bule di Bali. Dia ngerasa sakit gak enak badan gitu kan. Abis itu dipijat. Terus di apa tukang pijatnya bilang nanti bakal ada merah-merah besok pagi. Gak apa-apa dia bakal sehat. Terus mereka panik dong ngeliat kerokan. Ini apaan merah-merah di tubuh tapi sehat. Terus mereka posting. Indonesia Potion. Gak salah Justin Bieber aja pernah ada di kerok. Serius loh. Aku pernah lihat postingannya gitu. Beberapa waktu udah lama sih gitu. Dan dia bilang kayak. Ya badannya enakan abis itu. Iya. Tapi dia gak tau namanya apa. Tapi itu kerokan guys gitu. Mungkin di kop kali ya. Alusnya kan. Enggak. Enggak. Dia kerokan yang benar-benar membentuk ini. Apa zebra. Kanan kiri, kanan kiri gitu. Iya. Keren kan. Justin Bieber aja kerokan. Sekarang tuh kerokan udah banyak ininya juga. Udah banyak caranya. Kalo dulu kan lu ditaro balsam. Terus pakai duit koin tuh. Kalo sama istri gue udah ada produknya. Jadi kayak pensil gitu. Oh iya yang panjang. Yang belakangnya bisa buat ngeros juga gitu. Gitu. Tapi itu kadang-kadang kurang nampol gitu loh Tan. Gue kalo setiap gue di kerokan itu. Gue pasti apa. Ini Agnes Monika. Ini Agnes Monika. Gue langsung nari-nari Agnes Monika. Kadang-kadang tak ada logika. Cinta ini. Langsung itu kaki gue. Tolong kakak. Jangan ngikutin kita berdua kakak ya. Kita memang rada-rada kalo pagi itu suka begitu. Next. Masih ngebahas tentang produk Indonesia yang gue kaget. Body pack punya Indonesia ya. Kalo Eger gue tau Indonesia. Iya Eger juga. Body pack gue gak tau. Ini tas nih. Tas kamera. Tas laptop dan segala macem. Oke. Kira-kira masih ada apa aja. Kalo tadi kan kita udah bahas. Dari produk baju. Fashion. Sampai ke makanan juga. Tapi ternyata ada juga loh elektronik-elektronik lainnya. Ada ya? Ada. Kita bakal bahas abisnya satu ini ya. Jangan kemana-mana. Tetap di High Indonesia. Berbagi cerita dan berita. Untuk Indonesia Lebih Baik. Sub indo by broth3rmax